Pemirsa pencurian kotak amal di toko sepeda di Jalan Seliwangi, Kejamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung pada Rabu dini hari berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, seorang pencuri berhasil menggasak uang kenceng kotak amal sebesar Rp800.000. Biar kepolisian sektor Balai Endah pun telah mendatangi lokasi kejadian dan petugas menyatakan akan terus meningkatkan pengamanan di kawasan Balai Endah. Inilah sebuah video viral berdurasi 40 detik di jagad dunia maya yang memperlihatkan seorang pencuri tengah menggasak kenceng kotak amal di sebuah toko sepeda di Jalan Seliwangi, Kejamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pencuri yang masuk ke dalam toko beraksi seorang diri. Pelaku bisa masuk ke dalam toko sepeda dengan cara merusak atap bangunan. Kejadian pencurian kotak amal ini terjadi pada pukul 2 dini hari. Kini atap yang jebol karena dirusak pencuri telah diperbaiki oleh pemilik toko. Kalau kejadian pencurian itu, kapan mungkin banyak? Selamat datang, jam 3. Dini hari? Malam ini. Dini hari ya. Itu, kira-kira itu pencuri itu masuk kemana? Dalam, ini ke atas, di atas para. Ke pelapun ya? Pelapun ya. Ngebolongin gitu? Ngebolongin. Yang diambil apa aja? Maka entreng aja. Ada dugaan mau ke sepeda gitu? Gak ada. Terima kasih. Masyarakat, ada. Nantiasa dan itu terang serta menjaga keamanan di lingkungan rumah masing-masing. Akibat kasus pencurian ini, uang dalam kotak amal yang ada di dalam toko dengan total sebesar 800 ribu berhasil digasak oleh pencuri. Guna mencegah terjadinya kasus serupa, pihak kepolisian dari sektor Balendah menyatakan akan meningkatkan pengamanan di kawasan Balendah, Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV